Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini hari Minggu Tanggal 13 Januari tahun 2019 Saya dan keluarga berada di Umah Sakit Umum Daerah Simo, Koyolali Lagi menunggu orang tua sedang sakit Pohon doanya ya Saya sama anak saya, sama istri saya Lagi hidup aja di emperan Sekali gantian untuk menungguin bapak sedang di lawan Yaitu istri saya ada di situ Pernahnya Yaitu istri saya ada di situ Di video kali ini saya mau membagi pengalaman Tentang bagaimana hari Sabtu kemarin bisa masuk ke rumah sakit Dengan menggunakan BPJS Kesehatan Itu dengan lancar, tidak ada masalah satu pun Tidak ada masalah satu pun Kita kan kemarin posisinya lagi di sawah Terus bapak saya pingsan di sawah Dibawalah ke rumah sakit Sampai di rumah sakit tidak membawa KTP, tidak membawa identitas apapun Masalahnya kan dari sawah Langsung kita masukin ke UBD Nah, apa yang terjadi? Kata orang, pelayanannya kurang bagus Kalau menggunakan BPJS Kesehatan Tapi nyatanya setelah kita masuk Dibawalah ke UBD Ditangani langsung Ditanya menggunakan BPJS Atau umum kita menggunakan BPJS Dan langsung ditangani UBD-nya pasti hari Sabtu Padahal rumah sakit sedang libur Tapi tetap ditangani dengan baik Mungkin BPJS disetop di beberapa rumah sakit Karena memang rumah sakit Tidak lolos atau dikasih Ya mungkin ruang perawatannya kurang memadang Demi pelayanan kepada pasien juga Seperti itu Oke, sementara gitu teman-teman Doakan semoga dekat sembuh ya Amin Ya, rekan Sampai jumpa